Shederalun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan, Mr. Ko Kyung Ho. Mengutip akun Instagramnya, Luhut membeberkan pertemuan itu untuk membahas investasi Korea yang telah terbangun di Indonesia dan menciptakan peluang investasi baru dalam hal electric vehicle atau EV baterai. Terlebih, kata Luhut Indonesia dan Korea adalah mitra bisnis yang saling menguntungkan. Bahkan, pangsa pasar electric vehicle yang besar menjadikan peluang bisnis menjanjikan di masa depan. Di sisi lain, Luhut menjelaskan beberapa hal tentang kebijakan bagi wisatawan. Dia mengaku bakal mempertimbangkan penerapan kebijakan visa on arrival bagi WNI di Korea. Terakhir, Luhut mengatakan antusiasnya dalam melakukan perjalanan bisnis ke Korea beberapa hari ke depan. Pasalnya, 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea akan diperingati dalam pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!